Rahasia kunci wasiat jelit 24. Im yang cu menungak dan memeriksa sebentar keadaan cuaca, lalu ujarnya, maaf, cui harus menunggu beberapa waktu karena melihat cuaca tepat siang hari sesuai yang dijanjikan, maka tosu ini hanya mengucapkan kata-kata kesopanan belaka. Kiem Hoa Hujien tertawa dingin. Heee, 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 mau datang lebih pagian atau datang terlambat itu urusanmu sendiri. Satu detik kalian datang terlambat berarti kematian siang bunjian kalian satu bagian lebih mendekat waktu itu sampan kecil masing-masing pihak hanya terpaut tiga depas aja, apalagi tiada penutup di sekitar sampan seluruh pemandangan dapat terlihat sangat jelas. Xiao Ling alihkan sinar matanya menyapu sekejap seluruh pemandangan di atas sampan lawan. Di atas sampan itu pun duduk empat orang kecuali Im Yang To'o Tiang berdiri di ujung perahu masih ada seorang pemuda berpakaian singsat yang berusia 27 tahun, wajahnya ganteng dengan perawakan yang kekar di atas pinggangnya terikat sebuah sabuk putih dengan tersoran tujuh bilah pedang kecil, pada punggungnya menyoren sebilah pedang panjang dengan jambul merah pada ujung gagang pedang setelah diperhatikan beberapa saat Xiao Ling mulai teringat kembali pemuda ini bukan lain adalah Ken Jap Ching yang pernah ditemuinya 5 tahun berselang di ruangan Bu Ye To'o Tiang. Kecuali dua orang ini, di belakang Burian duduk pula dua orang satu di depan yang lain di belakang. Orang yang ada di depan berambut dan bercabang pendek, kaku matanya bulat besar dengan wajah persegi, wajahnya amat keren. Saat ini ia memakai pakaian ringkas warna abu-abu tua. Sedang orang yang ada di belakang berambut putih sepanjang dada pakaian warna biru dan danansi yucai, wajah putih bersih kelihatannya sangat lemah lembut tak bertenaga. Ihbun hantu kerutkan alisnya di susul tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 selamat berjumpa-selamat berjumpa tidak nyana Tiong Lem Jilie Hiap pun punya minat untuk ikut menghadiri pertemuan ini. Watak orang ini benar-benar licik dan berbahaya. Ia menduga Kiem Hoa Hujian serta Tiu Chow Liong tidak kenal dengan Tiong Lem Jilie Hiap. Maka terlebih dulu ia sebut nama kedua orang pendekar itu sehingga dengan demikian memberi kesempatan buat Kiem Hoa Hujian serta Tiu Chow Liong untuk mengetahui sudah kedatangan musuh tangguh dan mulai melakukan persiapan. Si kakek tua berjubah warna biru dengan gerak-gerik lemah lembut bagaikan Tiu Chai itu tertawa hambar. Antara si Yau Te dengan Bu Ye To Ti yang sudah mempunyai hubungan akrab selama puluhan tahun lamanya. Hubungan kami erat susah dipisahkan, sudah tentu Chai He pun tak akan berpeluk tangan melihat kawan karib menderita siksaan, sedangkan si lelaki kekar bercambang itu tertawa dingin tiada hentinya seraya menyedir sindirnya. Ih bun hantu sikap Bu Ye To Ti yang terhadap dirimu sangat hormat dan penuh kesopanan tidak disangka kau adalah manusia berhati binatang, secara diam diam malah melepaskan binatang beracun untuk melukai dirinya. Di atas wajah ih bun hantu timbul perasaan malu perlahan-lahan ia menunduk rendah. Eeei pertemuan kita siang ini bermaksud untuk saling tukar syarat ataukah hendak pinjam kesempatan ini untuk mengadu kepandayan tiba-tiba Kiem Hoa Hu Jien menegur dengan suara dingin. Heeei, heeei, kedua-duanya sama saja kami tunggu keputusan, sahut ken japcing cepat. Sute jangan banyak bicara, im yang to'o tiang segera membentak lirih perlahan-lahan ia berpaling dan merangkap tangannya di depan dada. Pertemuan siang ini sudah tentu bermaksud untuk saling tukar syarat dengan Hu Jien, waktu itu Kiem Hoa Hu Jien telah melepaskan kembali dan berjalan ke ujung sampan. To'o Tiang Kitab Pusaka Semhye Chinboh serta lukisan Giyok Sian Chu apakah sudah dibawa serta Kitab Pusaka Semhye Chinboh serta lukisan Giyok Sian Chu harus To'o Tiang serahkan dulu kepada kami, agar bisa kami periksa sungguh atau palsunya setelah itu abad pemusnah baru bisa kami serahkan, im yang To'o Tiang termenung berpikir sebentar kemudian tanyanya dengan wajah sungguh-sungguh, Hu Jien apakah kau tidak merasa tindakanmu ini kurang adil hee, hee, jikalau kalian tidak ingin saling menukar barang? Sudahlah tak perlu banyak bicara teriak Kiem Hoa Hu Jien sambil tertawa dingin ia berpaling lalu ulapkan tangannya. Kita pergi, HMM tahan, tiba-tiba Ken Jap Ching mendengus dingin. Pedangnya segera dicabut keluar dari dalam sarung. Apa yang hendak kau lakukan bentak Kiem Hoa Hu Jien seraya berpaling? Jika tak ingin tinggalkan obat pemusnah tinggalkan nyawamu pun sama saja dengan sepasang metu yang tajam Kiem Hoa Hu Jien. Perhatikan sekejap wajah Ken Jap Ching dari atas hingga ke bawah pedang dalam hati diam di ampujinya, tidak nyana dalam bulim di daratan Tionggoan. Betul-betul banyak terdapat pemuda tampan, tapi hatinya sudah kecantol kegantengan Siauling, terhadap Ken Jap Ching pun perhatiannya sudah banyak berkurang. Mendengar perkataan pemuda jadi amat ketus air mukanya kontan berubah hebat. HMM hanya mengandalkan beberapa jurus seranganmu itu jengeknya dingin. Selagi Ken Jap Ching siap membantah kembali keburu dicegah oleh Imbiang To'o Tiang. Jikalau Hu Jien ingin melihat dulu keaslian dari lukisan Giyok Sian Chu serta kitab pusaka Sam Hie Chin Bo sebetulnya bukan suatu urusan yang terlalu sulit, dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah gulungan kain putih lalu membentangkannya lebar dan diangkat ke tengah udara. Hu Jien silahkan kau nikmati kecantikan dari lukisan Giyok Sian Chu, di bawah sorotan sinar Seng Surya seluruh pandangan dialihkan ke arah lukisan itu. Tampaklah seorang gadis cantik yang luar biasa ayunya dengan wajah penuh senyuman terbentang di depan mata. Lukisan tersebut sungguh hidup, bahkan perempuan yang dilukiskan bagaikan manusia sungguh-sungguh. Diam-diam Kiem Ho Ahu Jien menunjuk memperhatikan bayangan wajah sendiri yang tertera di atas permukaan air lalu dibandingkan dengan wajah perempuan dalam lukisan itu, seketika timbulah rasa malu dan kecewa yang bukan kepalang. Pada hari biasa ia mengagumi akan kencantikan sendiri yang tiada tandingan. Tapi bila wajahnya dibandingkan dengan kecantikan perempuan tersebut, maka perbandingannya sangat jauh sekali bagaikan langit dan bumi. Ih Bun Hantu serta Chiu Chow Leong yang melihat keayuan wajah perempuan dalam lukisan tersebut pada berdiri melongo-longgo dengan sepasang metel, terbelalak lebar-lebar. Bahkan Xiao Ling pun merasa kagum sekali sehingga dalam hatinya berseru tiada hentinya. Enci bidadari-enci berdadari, Ken Jap Ching berpaling, sinar matanya tidak berani ditunjukkan ke arah lukisan Giyok Sian Chu tersebut. Sedang Im Yang Chu yang mengangkat lukisan itu tinggi-tinggi berdiri dengan wajah serius, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat. Sejenak kemudian si kakek tua yang duduk di paling ujung belakang mendehem berat. Sudah cukup, simpanlah kembali, dengan cepat Im Yang To'o Tiang menyimpan kembali lukisan tadi lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Rasanya cuy sekalian melihat jelas bukan serunya. Nama besar si Dewa melukis si Tiantu benar-benar bukan nama kosong belaka. Lukisan Giyok Sian Chu sungguh boleh dihitung sebagai pusaka aneh nomor wahid di kolong langit, Kecantikan wajahnya susah mendapat tanding sejak kuno sebuah lukisan dibuat kesemsem. Lukisan ini tentu membuat perempuan cantik di seluruh kolong langit jadi menyesali wajah sendiri, sambung Chiu Chow Leong. Tiba-tiba Kiem Hoa Hujien mendengus dingin. Perduli kecantikan wajahnya sangat menggiurkan ataupun membuat kesemsem ia tetap hanya sebuah lukisan mana bisa dibandingkan dengan manusia benar-benar kesadaran Chiu Chow Leong yang hampir punah segera dibikin terang kembali. Ak-a-akh perkataan Hujien sedikit pun tidak salah dari dalam sakunya Im Yang Chu mengeluarkan kembali sejilid kitab lalu diangkat pula tinggi-tinggi. Kitab ini adalah kitab pusaka Semhye Chinboh, rasanya kalian berempat tak akan merasa kecewa bukan dia membalik kulit kitab terdepan yang berwarna kuning, kemudian diangkat lagi ke atas. Ketajaman Metukiem Hoa Hujien sekalipun telah mencapai kesempurnaan sekalipun di tengah malam pun bisa melihat jelas seluruh benda apalagi tulisan itu tidak terlalu kecil dan di siang hari bolong pula beberapa orang itu dapat melihat tulisan di atas kitab tadi dengan amat jelas. Beberapa orang itu punya dasar kepandayan silat yang tinggi, sehabis melihat beberapa baris kata yang tercantum dalam kitab tadi mereka segera merasakan bila kepandayan silat itu benar-benar suatu kepandayan yang tinggi dan telengas. Wajah Kiem Hoa Hujien bergetar, agaknya ia ada maksud meloncat kesampan lawan dan turun tangan merebut pusaka tersebut tapi tindakannya ini keburu dicegah oleh Ihbun Hantu dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara. Hujien, jangan bertindak gegabah. Tiong Lem Jilie Hiap mempunyai nama yang sangat terkenal dalam bulim. Mereka berdua merupakan jago yang susah dilawan apalagi bila mereka turun tangan bersama-sama sekalipun belum tentu kita kalah mungkin susah untuk merebut pusaka Sam Hie Chin Bo serta lukisan Giyok Sian Chu tersebut mengapa tidak Ahujien tipu dengan gunakan obat palsu saja tanpa Im Yang To'o Tiang menyimpan kitab tadi ke dalam saku, kemudian ujarnya, Cui telah memeriksa kitab pusaka Sam Hie Chin Bo serta lukisan Giyok Sian Chu tersebut rasanya bisa mempercayai bukan bila perkataan pinsel bukan kosong belaka dari dalam sakunya Kiem Ho Ahujien pun segera mengambil keluar botol porselen. Dalam botol ini berisikan tiga butir pil pemusnah racun ular emas setiap dua jam ditelan sebutir setelah ketiga butir pil tadi habis maka racun pun bakal punah sendiri sekarang boleh lemparkan kitab pusaka Sam Hie Chin Bo serta lukisan Giyok Sian Chu tersebut kemari, kita saling tukar barang dengan kontan Im Yang Chu tertawa hambar Bukankah jual beli ini kurang adil kau serahkan kitab serta lukisan sedang aku serahkan obat pemusnah apanya yang tidak adil lagi kitab pusaka Sam Hie Chin Bo serta lukisan Giyok Sian Chu sudah hujian periksa keaslian benda tersebut dan sama sekali tidak palsu tapi obat pemusnah dari hujian harus pincah buktikan secara bagaimana untuk diketahui asli atau tidaknya secara bagaimana kau baru suka mempercayainya Suheng Pincah pada saat ini berada dalam sebuah rumah gubuk limali dari sini harap hujian suka mengikuti kami berangkat ke sana asalkan obat pemusnah itu berhasil menolong jiwa Suheng Pinto ini maka Pinto segera akan serahkan kitab serta lukisan itu ih bun hantu segera tertawa tergelak tiba-tiba potongnya haaa, 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 haaa perkataan Toheng ini apakah tidak sedikit keterlaluan syarat kita bertemu di tengah sungai untuk saling tukar kitab lukisan dengan obat pemusnah serta masing-masing pihak hanya membawa empat orang pun Toheng sendiri yang putuskan sekarang bukan saja kau ingin kami menepi bahkan harus menunggu sampai Suhengmu sadar dulu baru bisa terhitung Toheng, apakah kau tidak merasa ucapanmu yang pelin-pelan ini akan memengaruhi nama besarmu di dalam dunia kangong kemudian hari asalkan ih bun Sian Seng bisa mencarikan satu akal untuk membuktikan obat pemusnah yang ada di dalam botol Tiem Hoa Hujian adalah obat pemusnah asli untuk memusnahkan racun ular emas Pinto segera akan serahkan kitab serta lukisan ini soal ini, ih bun Hantu dibikin bungkam seribu bahasa dan berdiri melengap kejap yang ada di samping segera tertawa dingin tiada hentinya heee, 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 bila Suhengku terjadi sesuatu yang tiada menguntungkan maka i bun Sian Seng adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab haaa, 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 haaa Butong Pei bisa memandang tinggi aku i bun Hantu kejadian ini sungguh merupakan suatu keberuntungan buat Chai Hai selama hidup agaknya Im Yang Tohoti yang sudah dapat menangkap di antara keempat orang itu adalah Tiem Hoa Hujian yang duduk sebagai pimpinan seraya merangkap tangannya di depan dada ia menjura setelah Pinto ada maksud menggunakan kitab Pusaka Seng Hie Chin Bo serta lukisan Giyok Sian Chu untuk ditukar dengan obat pemusnah kalian dengan mengandalkan kepercayaan serta kecemerlangan nama Butong Pei selama ratusan-ratusan tahun tak berakalan menggunakan siasat bukan untuk menjebak Hujian sekalian masuk perangkap HMM sekalipun ada jebakan aku juga tidak takut seru Tiem Hoa Hujian dingin tiba-tiba Siaw Ling menyela dari samping perkataan dari Tohoti yang ini memang sangat adil kita harus berbuat demikian saudara cilik apa yang kau katakan seru Kiem Hoa Hujian dengan alis melirik kita masing-masing pihak berdiri sebagai musuhan tidak bisa disalahkan orang lain tidak suka mempercayai kita maksud saudara cilik kita seharusnya sungguh-sungguh menolong hidup Buye Tohoti yang hal itu sudah tentu perkataan yang sudah diutarakan susah ditarik kembali apalagi menggunakan akal busuk untuk menipu orang Kiem Hoa Hujian tertawa terkekeh sehabis mendengar ucapan pemuda tersebut baiklah kita ikuti saja pendapat dari saudara cilik tangannya lantas diulapkan harap Tohoti yang suka membawa jalan dengan pandangan penuh berterima kasih Im Yang Tohoti yang melirik sekejap ke arah Siaw Ling kemudian putar sampan dan bergerak ke tepi sungai Ciu Chow Leong terpaksa mendayung sampan yang ditumpangi Im Yang Tohoti yang sembari mendayung diambiam bisik ke arah Siaw Ling sampai kedatangan kita kemari hanya mendengar perintah dari Hujian seorang kau jangan mengambil usul sendiri Siaw Ling ada maksud membantah tapi ucapan yang sudah meluncur keluar mendadak ditelan kembali teguran Gieko sangat tepat lain kali Siaw Teh tak akan banyak bicara tidak mengapa, tidak mengapa tiba-tiba Kiem Hoa Hujian menoleh lagi seraya tertawa peduli ada perkataan apa utarakan saja keluar sekalipun juga tak mengapa dua sosok sampan dengan cepatnya bergerak mengikuti gulungan air sungai yang deras tidak selang beberapa saat mereka sudah menepi setelah meloncat naik ke tepi Im Yang Tohoti yang putar badan lalu menjura dengan penuh keseriusan harap Hujian suka mengikuti kami sekalipun Bu Ye Tohoti yang beristirahat di sarang naga gua macan aku pun sama berani mendatangi HMM sungguh besar amat lagaknya dengan tidak puaskan Jap Ching mendengus sepasang biji matu Kiem Hoa Hujian yang jadi segera berputar bila kau tidak percaya bagaimana kalau kita coba Sute jangan banyak bicara bentak Im Yang Tohoti yang keras-keras dengan wajah minta maaf ia menoleh kembali ke arah Kiem Hoa Hujian lalu diiringi hlaan napas katanya Hujian suka bergurau si jagoan lihai dari Butong Pei ini rela menelan semua sindiran yang pedas demi keselamatan Chiang Bun Suhengnya yang berada dalam keadaan kritis selama ini Tiong Lam Jilie Hiap terus-menerus membuka mereka jarang buka suara di mana rombongan itu mendarat merupakan sebuah daratan yang sunyi gersang dan tak kelihatan sebuah rumah nelayam pun ada di sana dengan dipimpin oleh Im Yang Tohoti yang di depan mereka melewati sebuah hutan yang lewat dan akhirnya tiba di depan sebuah gubuk terbuat dari bahan rumput serta alang-alang tiba-tiba Im Yang Chu berhenti Suheng kami beristirahat dalam gubuk ini silahkan Hujian masuk serunya mempersilahkan ia sendiri segera berkelebat menyingkir ke samping Kiem Hoa Hujian tidak sungkan-sungkan lagi seraya menunduk ia berjalan masuk terlebih dulu ke dalam gubuk tersebut Im Yang Chu segera melangkah terlebih dahulu melewati Ih Bun Hantu dan mengikuti dari belakang Kiem Hoa Hujian gubuk tersebut didirikan di sebuah pegunungan yang sunyi di luar ruangan penuh tumbuh alang-alang setinggi dada tapi ruangan dalam disapu amat bersih sebuah pembaringan terbuat dari bambu membujur dalam ruangan tadi di atasnya berbaringlah seorang Toh Tiang berjubah hitam yang pejamkan matanya rapat-rapat agaknya ia sudah tertidur pulas dua orang Toh Su cilik dengan menggembol pedang berdiri di kedua belah sisi pembaringan wajah mereka kelihatan sangat berduka memandang Bu Ye Toh Tiang yang berada dalam keadaan kritis Xiao Ling teringat kembali peristiwa lima tahun berselang waktu itu jikalau bukannya Bu Ye Toh Tiang melindungi dirinya dengan sepenuh tenaga mungkin ia sudah terjatuh Ih Bun Hantu atau Kang Lam Kongcu sekalian Budi pertolongan berat bagaikan gunung Taisan seorang lelaki sejati harusnya membalas budi tersebut Xiao Ling yang melihat Bu Ye Toh Tiang tuan penolongnya berada dalam keadaan bahaya ia mana suka berpeluk tangan belaka pikiran tersebut setelah berkelebat dalam benaknya dalam hati ia bulatkan tekat kendati apapun yang terjadi ia harus menolong Bu Ye Toh Tiang hingga lolos dari mara bahaya walaupun ia baru beberapa bulan terjunkan diri dalam dunia kangung tapi selama ini orang yang ditemui dan digauli kebanyakan adalah iblis-iblis sakti yang paling menakutkan dari bulim melihat kelicikan kebusukan tak terasa pengetahuan serta pengalamannya pun makin bertambah walaupun beberapa bulan saja pengalaman pemuda Xiao saat ini sudah melebih seorang jagoan yang bertelana puluhan tahun dalam dunia kangung walaupun di hati punya rencana tapi di luaran ia tetap bersikap tenang inilah Chiang Bun Suheng dari Pinto kata Im Yang Chu sambil menghadap di depan pembaringan bambu beliau sudah dua hari jatuh tidak sadarkan diri untuk menyembuhkannya kami harus mengandalkan kemujaraban dari pil pemberian Hujien Kiem Hoa Hujien tidak menunjukkan reaksi apapun perlahan-lahan dari sakunya ia ambil keluar sebuah botol porselen dan mengeluarkan pil warna putih kemudian diangsurkan ke depan nih coba kah suruh diatelan dulu butiran pil ini katanya singkat dengan amat cermat Im Yang Chu memperhatikan gerak-gerik lawannya selama mengambil keluaran butiran obat tersebut ia temukan warna dari botol porselen yang berada di tangannya saat ini berbeda dengan warna botol yang diberikan sewaktu yang berada di sungai tadi diam-diam ia pertingkat kewaspadaannya Kiem Hoa Hujien adalah seorang jago biau Chiang yang berhati kejilicik bagaikan ular berbisa pikirnya di hati entah benar atau tidak obat pemusnah yang berada di dalam botol porselen ini tapi dengan hati ragu-ragu diterima juga angsuran tersebut Hujien apakah kau tidak salah ambil obat ini HMM jadi kau tidak percaya bagus kalau begitu jangan berikan obat itu kepada suhangmu mendengar ucapan yang demikian ketusnya Im Yang Chu hanya tertawa hambar ia harus mengalah dan bersabar dalam keadaan seperti ini Hujien Hujien yang berada di tengah sungai Hujien pernah mengeluarkan sebuah botol porselen yang warnanya sama sekali berlawanan dengan warna botol ini mana yang benar Pinto tidak tahu hal ini bagaimana tidak memberikan rasa curiga dalam hati kecilku mendengar ketelitian Situo Tiang dari Butong Pei ini diam-diam siauling memuji ia tidak menyangka Im Yang Chu yang terkenal di seluruh kolong langit ternyata bukan nama kosong belaka bukan saja dalam ilmu silat berhasil memperoleh hasil yang luar biasa bahkan dalam kecermatan pun sangat hebat sebaliknya Chiu Chow Leong memaki kalang kabut di dalam hatinya keparat Tiga macam ini saja sudah tentu di antara ketiga botol ini salah satu di antaranya merupakan obat pemusnah racun ular emas tersebut Sekarang bila kau tidak mau mempercayai perkataanku nah pilihlah sendiri Im Yang Chu melirik sekejap ke arah ketiga botol porselan tersebut kemudian tersenyum Bila Pinto pun mempersiapkan sejilid kitab pusaka Sam Hie Chin Boh yang palsu serta lukisan Giyok Sian Chu yang palsu agar Hujian mengadu rejeki sendiri entah bagaimana pendapat dari Hujian HMM kurang ajar sekali Tosu tua hidung kerbau ini ia mau gerta aku dengan gunakan care lain baik biar aku paksa ia untuk keluarkan kedua macam pusaka tersebut pikir Kiem Hoa Hujian dalam hati Segera ujarnya lantang Bila Toti yang sungguh-sungguh telah mempersiapkan benda-benda itu aku kepingin sekali menambah pengetahuan coba keluarkan barang-barangmu itu siasat licik malu main bokong hanya bisa digunakan satu kali Pinto tak berani bertindak ceroboh lagi seru imb yang cu seraya melirik sekejap ke arah Ibn Hantu Dari sakunya Tosu ini mengambil keluar dua jilid kitab terbungkus kain kuning yang besar maupun tebalnya sama kemudian mengeluarkan pula dua buah lukisan kulit kambing yang berbentuk sama pula sambung Hujian apakah ka sungguh-sungguh ingin mengadu untung dengan mendapatkan salah satu di antara barang-barang yang palsu dan asli dengan pandangan terajam Kiem Hoa Hujian Perhatikan kedua jilid kitab dengan lukisan tersebut Ia merasa bentuk maupun keadaan benda tersebut satu sama lain persis tak ada bedanya dan sulit sekali baginya untuk memberdakan mana yang palsu dan yang asli Seketika itu juga ia dibikin bungkam dalam seribu bahasa Mendadak Xiaoling gerakan badannya dengan langkah lebar berjalan maju ke depan Kejap Ching yang melihat gerakan pemuda tersebut dalam hatinya salah menganggap ia mau turun tangan merampas pundaknya sedikit bergerak sang tubuh pun ikut bergerak menghadang di depan kitab serta lukisan tersebut Tetapi Xiaoling tidak menuju ke arah mana ia berbelok dan mendekati ketiga botol porselen tersebut Hujian tolong tanya di antara ketiga buah botol porselen putih adalah obat yang asli tapi mereka tidak mau percaya perkataanku Hal ini membuat aku pun tak dapat berbuat apa-apa lagi Sekali sambar Xiaoling ambil botol porselen warna putih dan dicekalnya di tangan Hujian apakah obat ini tidak salah sekali lagi pemuda ini bertanya Air muka Kiem Hoa Hujian kontan berubah hebat Saudara Cilik apa yang hendak kau lakukan tujuan kedatangan kita kemari adalah ingin saling tukar-menukar antara obat pemusnah dengan kitab pusaka San Hie Chin Bo serta lukisan Giyok San Su tersebut Jikalau masing-masing pihak selalu saja bertempur saling tipu-menipu siasat dilawan siasat Sampai kapan kahurusan ini baru bisa diselesaikan Oleh sebab itu aku minta masing-masing pihak suka berlaku terus terang Dan kini Chai He ingin agar Hujian suka menghadiahkan dahulu obat pemusnah dari racun ular emas tersebut kepada pihak lawan Bagus, bagus sekali Kiem Hoa Hujian tertawa senang Saudara Cilik aku sebagai encimu akan bantu untuk mendapatkan nama yang harum dan gagah bagimu Dan ambillah obat pemusnah yang berada dalam botol hijau di sebelah kiri Ak-akh perempuan ini benar-benar kejunya luar biasa Kurang sedikit saja pihak Butong Pei kena tertipu Pikir Xiao Ling di dalam hati Ia segera menukar obat pemusnah tadi dengan botol porselen di sebelah kiri Kemudian diangsurkan ke tangan Im Yang Chu Toheng tolong kau keluarkan sebutir pil dari botol ini kemudian berikan kepada Chiang Bunjian kalian Karena dalam hatinya ia tidak percaya 100% terhadap ucapan dari Kiem Hoa Hujian Maka dalam perkataan pun ia tidak ingin menunjukkan keyakinannya Im Yang Chu sendiri pun tahu bila urusan berlarut-larut Terus bukankah suatu tindakan yang menguntungkan seraya menerima angsuran botol porselen itu Ia berkata, nama besar Xiao Taijian sudah tersohor di kolong langit Pinco percaya atas ucapanmu Di balik ucapan tersebut ia mengartikan tanggung jawab yang berat mulai detik ini telah dialihkan ke pundak Xiao Ling Xiao Ling yang mendengar ucapan itu pun hatinya terasa bergeser keras pikirnya Karena mempercayai diriku Im Yang Chu suka memberikan obat pemusnah tersebut Buat Bu Ye To Tiang Ji kalau obat pemusnah ini pun merupakan racun Bukankah Bu Ye To Tiang bakal mati dalam sepatah Kataku ini makin dipikir hatinya semakin tegang Tanpa terasa ia menoleh dan memandang sekejap wajah Kiem Hoa Hujian Di atas selembar wajah Kiem Hoa Hujian yang cantik tersungging satu senyuman manis Saudara Cilik Apa yang kau lihat tegurnya? Apakah kau pun tidak mempercayai M.Cimu H.M.M.M.K. sudah terbiasa melakukan kejahatan dan akal licikmu banyak bagaikan gunung Siapa yang berani mempercayai ucapanmu dan perat pemuda Xiao dalam hatinya? Kendati dalam hati berpikir begitu di luaran buru-buru serunya berulang kali Mana, 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 ketika itulah Im Yang To Tiang membuka penutup botol Mengeluarkan sebutir pil warna hijau dan dimasukkan ke dalam mulut Chiang Bun Su Hengnya Bu Ye To Tiang Ciu Chow Leong yang diam-diam menungkol karena Xiao Ling kembali turut campur di dalam persoalan tersebut pada saat ini tak bisa berkutik karena berada di hadapan umum Ia merasa tidak enak untuk menegur pemuda tersebut secara terang-terangan Oleh karenanya terpaksa ia simpan saja rasa mangkel tadi di dalam hatinya Ken Jap Ching, Tiong Lam Gye Hyap serta Im Yang Chu empat orang delapan macu bersama-sama dialihkan ke atas tubuh Bu Ye To Tiang Dengan hati berdebar mereka menantikan reaksi selanjutnya sehabis menelan pil pemusnah tadi Suasana di dalam gubuk kriot tadi seketika itu juga diliputi kesunyian yang mengandung ketegangan Tiong Lam Gye Hyap, Im Yang Chu, Ken Jap Ching, Ih Bun Hantu serta Ciu Chow Leong diam-diam salurkan hawasin kangnya melakukan persiapan Asalkan reaksi yang ditunjukkan Bu Ye To Tiang setelah menelan obat pemusnah tersebut tidak beres Maka suatu pertarungan yang mahasengit dan mahaseru segera akan berlangsung Kiem Ho Ahu Jien dengan otak yang tajam watak yang licik serta wajah yang cantik jelita mendatangkan rasa ragu-ragu di hati masing-masing orang Siapapun tidak mengerti apa yang sedang ia pikir dalam hatinya saat ini semakin susah lagi bagi mereka untuk menebak apa yang hendak ia lakukan Kurang lebih seperminum teh kemudian mendadak Bu Ye To Tiang menggerakkan sepasang lengannya dan menghembuskan napas panjang Melihat gerakan yang ditujukan To Osu Tua itu diam-diam Siaw Ling merasa berlega hati pikirnya Ak-a-a-akhiranya Kiem Ho Ahu Jien bukan sedang menipu aku Obat pemusnah tersebut adalah yang murni Saudara cilik ketika itulah mendadak terdengar suara yang halus tapi lembut bagaikan suara bisikan semut berkumandang masuk ke dalam telinganya Berikan kedua butir pil lainnya yang masih ada di dalam botol porselen itu untuk To Osu Tua hidung kerbau dalam setengah jam Kemudian ia akan sadar dengan sendirinya mendengar bisikan itu dengan sepasang metu yang tajam Siaw Ling berpaling dan memeriksa keadaan di seluruh ruangan gubuk tersebut Tapi apapun tidak ditemukan ia lantas menyadari ucapan tadi tentulah disampaikan Kiem Ho Ahu Jien kepadanya melalui ilmu menyampaikan suara Cepat berikan sekalian kedua butir pil yang masih tersisa di dalam botol porselen itu Tapi setelah ucapan itu meluncur keluar hatinya baru tersadar kembali Pikirnya, benarkah ucapan dari Kiem Ho Ahu Jien itu kenapa aku begitu ceroboh? Sebelum mengetahui benar tidaknya perkataan itu sudah kuutarakan Tetapi ucapan sudah terlanjur diutarakan untuk ditarik kembali pun rasanya tak gampang Im Yang Chu yang mendengar ucapan itu segera menengok sekejap Siaw Ling Akhirnya ia mengeluarkan kedua butir pil sisanya dan dimasukkan semua ke dalam mulut Bu Ye To Tiang Kejap Ching yang berdiri di samping Su Hengnya kontan mengerutkan keningnya ketika melihat tindakan Im Yang Chu yang begitu percaya atas ucapan Siaw Ling Hatinya merasa tidak puas cuma ketidakpuasan ini tak sampai diutarakan keluar Suasana kembali jadi sunyi hening, tak kedengaran sedikit suara pun masing-masing orang kembali burahkan seluruh perhatiannya ke atas tubuh Bu Ye To Tiang Si Chiang Bun Jien dari Butong Pei ini Ketika itulah di tengah kesunyian mendadak terdengar suara drapan kaki kuda berkumandang datang dari tempat kejauhan dan makin lama suara itu semakin mendekati rumah gubuk tersebut Tiong Leng Siang Hiap yang berdiri bersandar di sisi pintu buru-buru menutup pintu gubuk yang riut setelah mendengar suara drapan kuda tadi Tetapi suara drapan kuda itu makin lama semakin mendekat agaknya kuda tersebut sudah tiba di luar rumah gubuk di mana para jago sedang berkumpul Tempat itu adalah sebuah tanah pegunungan yang sunyi, jauh dari rumah penduduk dan gubuk ini banyak tahun tak pernah digunakan Pertama tidak dekat jalan raya dan kedua di pegunungan terpencil, secara mendadak bisa muncul kuda yang dilarikan kencang sudah tentu bukan suatu peristiwa yang biasa Tetapi para jago yang ada di dalam gubuk itu pada berdiri tegak tidak berkutik Kecuali Tiong Leng Siang Hiap yang berdiri bersandar di samping pintu Kiam Tong terdengar orang yang ada di luar gubuk berseru dengan nada yang dingin Coba kau masuk ke dalam rumah gubuk ini dan periksa apa isinya Mendengar disebutnya nama orang itu Siaw Ling merasakan hatinya bergerak pikirnya Si pemuda baju biru yang menyaruh namaku, AKH Agaknya kali ini Siaw Ling palsu serta Siaw Ling asli harus saling berhadapan Tampak bibir Ken Jep Ching bergerak tiada hentinya Sedangkan Tiong Leng Toa Hiap yang berjubah biru dan berjenggot putih mengangguk Hanya sapa tak terdengar sedikit suara pun jelas Mereka berdua sedang bercakap-cakap dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara Terdengar suara bentrokan keras bergema memenuhi angkasa Pintu riut tertendang buka dan muncullah seorang bocah cilik berbaju hijau yang berusia 4-15 tahunan Melangkah masuk dengan mencekal sebilah pedang bocah itu sama sekali Tak menduga bila di dalam gubuk berkumpul begitu banyak orang agaknya terperanjat menemui pandangan tersebut Para jago yang ada di dalam ruangan tersebut berdiri tak bergerak tak seorang pun yang menggubris atas munculnya bocah itu Agaknya si bocah itu Kiem Tong ini pun seorang yang berpengalaman luas dalam sekali pandangan Ia dapat menangkap bila jago lihai yang memiliki tenaga kuakang amat sempurna Dan hal yang paling membuat dia jadi tak paham adalah sikap semua jago yang berdiri keadaan bersiap-siap Suatu ruang gubuk riut yang hanya sebesar beberapa jengkal berisikan beberapa orang jagi yang berdiri saling bersiap sedia pemandangan yang sangat luar biasa Ketika itu kembali dari luar berkumandang datang suara teguran yang nyaring tapi dingin ketus Kiem Tong, apakah di dalam ruang ada orang Kiem Tong mundur selangkah ke belakang dengan pedang melindungi badannya menyahut penuh kecemasan Lapor siangkong di dalam gubuk ini penuh berisikan manusia, ruangan sesak dengan manusia saking gugupnya Susunan kata pun jadi kacau balau tidak karuhan HMM Siapa saja mereka itu dengus orang yang ada di luar ruangan dingin Aku tak kenal, ah ah benar, orang yang kita temui itu di tepi sungai kemarin hari siau, mendadak bocah tersebut teringat kembali apabila majikannya pun sedang menyaru sebagai siau ling maka buru-buru nada suaranya berganti Orang yang merebut lengpe kita kemarin hari pun ikut hadir di sini Eee kenapa kau ini hari kenapa hanya berbicara pun jadi gugup tidak karuhan tegur orang di luar ruangan semakin dingin Baru saja ucapan itu meluncur keluar munculah seorang pemuda tampan berjubah biru menggembol pedang di punggung berjalan mendekat dengan langkah lebar Tiong Lems yang hiap serta ih bun honcu sekalian yang berada dalam ruang gubuk agaknya tak ada yang ingin bentrok terlebih dahulu dengan orang ini tak seorang pun di antara mereka yang turun tangan menghadang Siau Ling pun alihkan sinar matanya ke arah orang itu Ia tak mengenali kembali si pemuda berbaju biru tersebut sedikit pun tak bersalah Lan Giok Tong yang menyaru sebagai dirinya Agaknya Lan Giok Tong sendiri pun tidak menyangka di dalam sebuah ruangan gubuk yang sunyi di tengah pegunungan terpencil bisa muncul sebegitu banyak orang ia agak tertegun dibuatnya Sinar mati yang tajam kembali menyapu seluruh ruangan Setelah menemukan jago-jago yang hadir di sana rata-rata merupakan jago bulim kelas wahid, hatinya semakin tergetar lagi dibuatnya Kiem Ho Ahu Jin perlahan-lahan membereskan rambutnya yang kacau kemudian berpaling sekejap ke arah Lan Giok Tong sedang hatinya sedikit bergerak juga setelah melihat ketampanan pemuda itu Sungguh tak nyana dalam daratan Tionggoan banyak terdapat pemuda-pemuda setampan ini, pikirnya Dengan nada merdu segera teguran, kelihatannya kalian tanpa sengaja sudah memasuki tempat ini Ada yang kau inginkan golakan di hati Lan Giok Tong perlahan-lahan saat mereka kembali jawabnya dingin Jika kedatanganku adalah sengaja kau mau apa kurang ajar, sungguh sombong benar keparat ini, batin ih bun hantu dalam hati Jika bukan ada musuh tangguh di depan mati cukup mengandalkan ucapan ketus ini sudah seharusnya aku turun tangan untuk kasih sedikit peringatan kepadanya Terdengar Kiem Ho Ahu Jin tertawa terkekeh-kekeh Heee, 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 sungguh besar lagakmu, aku rasa kau tentu seorang yang punya asal-usul tersohor Siapakah namamu Siow Ling jawab Lan Giok Tong seraya menyapu para jago dengan cahaya mati, tajam Ucapan tersebut mendatangkan rasa tertegun bagi semua jago yang hadir di dalam ruangan gubuk itu Beberapa pasang metu bersama-sama dialihkan ke atas tubuh si orang berbaju biru Heee, heee, namamu Siow Ling lucu sekali Kiem Ho Ahu Jin sambil tertawa terkekeh-kekeh makin keras Sesungguhnya di daratan Tionggoan ada berapa orang yang bernama Siow Ling Keparat apa yang kau tertawakan teriak Lan Giok Tong naik pitam Tubuhnya bergerak langsung menerjang tubuh Kiem Ho Ahu Jin Melihat yang begitu semirono ih bun hantu segera menggerakkan tangan kanannya dengan jurus Kian Wee Leim Atau luar langit muncul mega menyambut kedatangan tubuh lawan HMM bocah masih hingusan juga berani main terjang mengikuti emosi bentaknya dingin Beraaak, suara bentrokan keras bergema memenuhi angkasa Lan Giok Tong telah menyambut datangnya serangan ih bun hantu dengan keras lawan keras Bentrokan ini mendatangkan getaran keras bagi seluruh jago yang ada dalam ruangan Kiranya ih bun hantu yang melancarkan serangan walaupun berhasil menahan terjangan dari Lan Giok Tong Tapi kuda-kuda manusia si ih bun ini pun tergempur sehingga badannya mundur dua langkah ke belakang Kecepatan Lan Giok Tong turun tangan serta kedasyatan tenaga dalamnya bukan saja membuat ih bun hantu merasakan hatinya tergetar keras Sekalipun beberapa orang jago yang berdiri di samping kalangan pun ikut merasa terperanjat Lan Giok Tong setelah menerima datangnya serangan lawan tubuhnya agak merandek sejenak kemudian disusul kaki kiri menyambar ke muka dengan kecepatan luar biasa Pada dasarnya ruangan di dalam gubuk itu memang sempit sebuah meja serta sebuah pembaringan bambu sudah makan tempat yang tidak sedikit Ditambah pula ada beberapa orang berdiri di sana ini berarti ruangan kosong boleh dikata sangat minim sekali Ketika Lan Giok Tong melancarkan serangan ini maka tak kuasa lagi tubuh pun menerjang ke arah mana Xiao Ling berdiri Semisalnya Xiao Ling tidak ingin menghindar atau berkelit maka tubuh kedua orang itu akan saling bertumbukan Tetapi semisalnya ia berkelit dan membuka sebuah jalan keluar dagilan Giok Tong untuk taruh kaki Posisinya akan berada sangat dekat sekali dengan meja kayu tersebut ini berarti dalam sekali sambar saja ia akan berhasil merauk Kedua jilid kitab pusaka Sam Hie Chin Bo serta lukisan Giok Sian Chu Dalam waktu sangat singkat berbagai ingatan berkecamuk dalam benak Xiao Ling Akhirnya ia ambil keputusan untuk menghadang dulu jalan pergi Lan Giok Tong sehingga tidak memberi kesempatan baginya untuk merebut kitab pusaka Sam Hie Chin Bo serta lukisan Giok Sian Chu tersebut Di samping jangan sampai mengejutkan Bu Ye To Tiang yang masih berbaring Penaga singkangnya disalurkan memenuhi seluruh tubuh badannya nyingkir ke samping kemudian menerjang tubuh Lan Giok Tong Melihat dirinya ditubruk Lan Giok Tong tertawa dingin tiada hentinya kaki yang masih berada di tengah udara tetap tak berubah dari posisi sedang tangan kanannya laksana kilat menotok pundak kiri Xiao Ling Sejak semula pemuda Xiao ini sudah bikin persiapan tubuhnya menyingkir ke samping untuk meloloskan diri dari serangan lawan selagi ia melancarkan serangan balasan mendadak tanpa kiem Hoa Hu Jin yang berdiri di samping menggerakkan badan tangannya yang halus menyambar lewat kelima jari tangannya yang runcing membabat turat nadilan Giok Tong Bagai seorang jago lihai cukup dalam sekali gerakan saja Walaupun beberapa orang yang melancarkan hanya jurus serangan yang sangat tenteng sama sekali tidak mendatangkan deruan angin serta tidak nampak keandahan dari jurus-jurus serangannya Tapi melihat kecepatan gerakan masing-masing pihak sudah dapat diukur sampai seberapa jauh dari kepandaian lawan Kaki kanan Lan Giok Tong yang diangkat ke atas mendadak menendang ke belakang mengancam Xiao Cao Ling Tindakan ini datangnya sangat mendadak Kaki kanan yang semula dipersiapkan untuk menerjang ke muka tiba-tiba berubah posisi dengan menerjang ke belakang Hal ini mendatangkan kegugupan bagi Chiu Cao Ling Seketika itu juga ia kena terdesak untuk menyingkir selangkah ke samping Kiranya dalam waktu yang amat singkat itulah Lan Giok Tong sudah menemukan pertahanan yang sangat kuat di posisi Xiao Ling Ia yakin untuk menjebolkan pertahanan tersebut bukan suatu pekerjaan gampang Bahkan dari balik pertahanan pemuda Shisyao Ia pun menemukan adanya sekumpulan tenaga serangan yang luar biasa dasyatnya Oleh karena itu ia menerima datangnya kebutan Kiem Hoa Hujien yang disusul dengan serangan berantai di belakang pemuda Shilan ini segera menyadari posisinya yang sangat berbahaya Untuk menghindarkan diri dari segala kemungkinan, terpaksa pemuda ini ambil keputusan posisi yang menguntungkan setelah itu baru melancarkan serangan kembali ke arah pihak lawan yang merupakan musuh paling tangguh selama hidupnya ini Berdasarkan prinsip inilah secara mendadak ia berubah posisi dan melancarkan serangan ke arah Chiu Cao Ling Setelah Chiu Cao Ling menyingkir selangkah ke samping, kaki kanan Lan Giok Tong buru-buru turun ke atas tanah Tangan kanan dengan menggunakan jurus Chiu Kong Lian Huan atau Cekalan Ida berantai mengunci datangnya serangan dari Kiem Hoa Hujien kepala tanpa berputar tangan kirinya pada saat yang bersamaan menyerang pula ke belakang Mengunci tubuh bagian belakang dengan jurus Sing Hang Wosuo atau Naga menutup awan mengunci Sedikit pun tidak salah, Chiu Cao Ling merasa tidak terima karena dirinya didesak pada saat tubuhnya bergeser tangan kanannya Laksana sambaran kilat mengirim sebuah serangan dengan jurus Lang Cong Chiu Yen atau obat menumbuk batu karang Berak terdengar suara bentrokan yang nyaring dari sepasang telapak tersebut tubuh Chiu Cao Ling sekali lagi tergetar mundur dua langkah ke belakang Sedang tubuh Lan Giok Tong sendiri tergetar keras tapi ia masih berhasil mempertahankan diri Jelas di dalam bentrokan kali ini masing-masing pihak telah menggunakan tenaga singkangnya sehingga mencapai enam tujuh bajian Heee, heee, heee sungguh dasyat sekali kepandaian silatnya seru Kiem Hoa Hujien sambil tertawa terkekeh-kekeh Pinggangnya yang ramping membengkok tangan kirinya kembali menyamdar ke muka Lan Giok Tong menggirimkan kening melihat datangannya serangan tersebut mendadak sepasang tangannya dirangkap di depan dada Melihat posisi lawan serangan yang Kiem Hoa Hujien lancarkan serangan dasyat bagaikan kilat ditarik kembali ke belakang secepat yang menghiasi wajahnya Kontan lenyap tak berbekas dan berubah jadi tegang penuh keseriusan Chiu Cao Ling yang dua kali menderita kerugian besar di hadapan mata umum, rasa malu yang muncul dalam hatinya susah dipertahankan lagi Tangan kanannya berbalik segera mengeluarkan senjata Pek Giok Cinya Agaknya Ibu Han Tzu pun dapat menduga si pemuda si Chiu ini tentu dari malu menjadi gusar badannya Buru-buru berputar menghadang di depan Chiu Cao Ling kemudian dengan ilmu menyampaikan suara bisikannya Chiu Heng jangan dikarenakan urusan kecil mengacaukan urusan besar kepandaian silat yang dimiliki orang ini sangat luar biasa Bahkan di luar ruangan masih ada beberapa orang pembantunya jikalau kita aduh kekuatan dengan mereka Bukankah hari ini akan mendatangkan keberuntungan bagi pihak Bu Tong P yang tindakannya menarik hati sebagai nelayan mujur? Perkataan dari Ibu Han Heng sedikit pun tidak salah biarlah kita lewatkan ini hari dan mencari balas kembali di kemudian hari Sebaliknya bagi Lan Giok Tong itu sendiri setelah mencoba beberapa jurus serangan dari beberapa orang itu Hatinya semakin terperanjat lagi dibuatnya ia tahu semua jago yang hadir di dalam ruangan itu tak seorang pun merupakan lawan lemah Setelah menimbang-nimbang sejenak suasana di sekeliling tempat itu ia mulai merasa agaknya masing-masing pihak lawan sedang berdiri dalam keadaan bermusuhan Dan daripada bergebrak pada saat ini ia memilih jauh lebih baik menanti berubah selanjutnya dengan berdiri tenang Oleh sebab itu setelah Kiem Ho Ahu Jin menarik kembali serangannya ia pun berdiri tak berkutik Untuk sementara waktu suasana di dalam ruangan penuh diliputi kesunyian tetapi dengan munculnya Lan Giok Tong di sana Maka suasana yang semula penuh dengan ketegangan kini jadi kacau balau tak karuhan Pada saat itulah dengan ilmu menyampaikan suara diam-diam Kiem Ho Ahu Jin berbicara dengan diri Xiao Ling Saudara cilik kepandaian silat yang dimiliki orang ini sangat luar biasa asalkan ia tidak mengacau lagi untuk sementara Waktu kita jangan mencari Satroni, kembali waktu berlalu dengan cepatnya kurang lebih seperempat jam Kemudian mendadak terdengar suara laan napas panjang dari Bu Ye To Tiang yang berbaring di atas pembaringan bambu Sepasang matanya perlahan-lahan membuka kembali Ken Jap Chin yang paling tidak tahan menahan golakan dalam hatinya tidak sabaran lagi Segera serunya tertahan, Toa Su Heng, tapi Im Yang Chu buru-buru ke dipantangannya mencegahkan Jap Chin berbicara lebih lanjut Sepasang matu Bu Ye To Tiang yang masih sayur perlahan-lahan menyapu sekejap di seluruh ruangan Akhirnya dipejamkan kembali Eeei, Toa Su Hidung Kerbau Seru Kiem Ho Ahu Jin kemudian setelah melihat Bu Ye To Tiang telah sadar Kini Su Heng kalian sudah sadar kembali Kita pun tidak usah menanti lebih lama Tangan kanannya segera menyambar siap mengambil kitab pusaka Sam Hie Chin Bo Serta lukisan Giyok Sian Chu yang diletakkan di atas meja Dengan jurus So Hwe Eng Go Sian atau sapuan tangan lima busur Ken Jap Ching tiba-tiba melancarkan serangan ke depan Eeei, kenapa kau begitu gelisah? Apakah tak bisa menunggu sebentar lagi tegurnya? Tangan kanan Kiem Ho Ahu Jin yang menyambar ke muka tetapi tak berubah posisi Hanya secara mendadak kelima jarinya menekup ke bawah kemudian laksana kilat menyentil keluar Sentilan yang dipancarkan dari gerakan bertahan menjadi gerakan menyerang ini Dengan menimbulkan desiran angin tajam menyambar jalan darah Ken Jap Ching Buru-buru Ken Jap Ching tekan pergelangan tangan kanannya ke bawah Sentilan jari serta desiran angin pukulan menyambut lewat dari sisinya Sedangkan tangan kanan yang menyapu keluar tidak ditarik kembali dengan jurus Kiem Ho Ahu Jin atau menyambut mega menyanjung matahari Diteruskan mencengkeram pergelangan tangan Kiem Ho Ahu Jin Kedua orang itu sama-sama tidak mengubah posisinya tetapi sentilan jari sambaran angin pukulan Telah berubah berulang kali untuk berusaha merebut posisi yang lebih menguntungkan Tiba-tiba Kiem Ho Ahu Jin membalikan telapak tangannya ke bawah jari tangan separuh Ditekuk menyentil menghajar pihak lawan Untuk kali ini masing-masing pihak tak berhasil berubah jurus serangan lagi Mau tak mau serangan ini harus bentrok satu sama lain dengan kekerasan Mendadak cahaya tajam menyambar lewat diiringi desiran angin pedang yang menggidikan hati pedang panjang Yang Chu Tau Tau sudah menyapu lewat sesaat tangan kedua belah pihak akan saling berbentrokan satu sama lainnya Setelah berhasil memaksa kedua orang itu membatalkan niatnya untuk mengadu kekerasan ujarnya Hujian untuk sementara waktu bersabarlah sejenak ucapan yang telah Pinto utarakan Selamanya tak pernah ditarik kembali lukisan Giyok Sian Chu serta kitab Sam Hie Chin Bo Telah menjadi milik Hujian buat apa kau merasa begitu tidak khawatir Perlahan-lahan nafsu membunuh mulai menyelimuti seluruh wajah Kiem Hoa Hujian sambil tertawa dingin Tiada hentinya ia membungkam Jelas ia sudah naik pitam tetapi tidak ingin mencari banyak urusan pada saat ini Karenanya dengan paksaan diri menahan golakan dalam hatinya A-a-a-a lukisan Giyok Sian Chu terdengar lem Giyok Tong bergumam seorang diri Sepasang matanya mendadak memancarkan cahaya dingin yang tajam Kemudian dialihkan ke atas kitab serta lukisan yang terletak di atas meja Kiem Hoa Hujian serta Im Yang Chu sekalian sama-sama melirik sekejap ke arah lem Giyok Tong Tapi siapapun tak ada yang ambil peduli terhadap dirinya Mendadak Buye Toe Tiang yang menggeletak di atas pembaringan bambu Memperdengarkan suara rintihan yang lirih seluruh tubuhnya mulai gemetar sangat keras Air muka Ken Jep Ching berubah hebat Tangan kanannya membalik mencabut keluar pedang yang tersoran di atas punggung Sioweling yang melihat kejadian ini pun mengerutkan keningnya Aduh celaka teriaknya di dalam hati Jikalau yang diberikan Kiem Hoa Hujian adalah obat racun Bukankah dengan adanya peristiwa ini Maka seluruh anggota Partai Bu Tong Pei akan membenci diriku hingga merusak ke dalam tulang sum-sum Sebetulnya aku hanya ingin membantu Buye Toe Tiang secara diam-diam Siapa sangka malah mencelakai jiwanya iblis perempuan ini betul-betul beracun Sewaktu dia berpikir keras Mendadak tampak Buye Toe Tiang bangun berdiri dan perlahan-lahan turun dari atas pembaringan Im Yang Chu sebagai seorang Toe Su yang beriman kuat pun pada detik ini susah menahan golakan di dalam hatinya Dengan suara berat segera tanyanya, Su Heng Lu Kamu, jauh lebih baik potong Buye Toe Tiang dengan cepat Sepasang matanya dengan tajam dialihkan ke atas wajah Ih Bun Hantu lalu sambungnya Ih Bun Heng, sejak perpisahan apakah kasehat walapiat asalkan Siawute belum mati saja Setiap saat akan ku nantikan petunjuk dari Toe Tiang sahut Ih Bun Hantu seraya tertawa hambar Setelah melihat Su Hengnya sehat kembali Im Yang Chu sebagai seorang Toe Su Butong Pei yang mempunyai nama besar dalam bulim Tidak ingin mungkiri janjinya lagi dari dalam saku Ia mengambil keluar sejilid kitab serta segulung lukisan kemudian diangsurkan ke tangan Kiem Hoa Hu Jien Kedua jilid kitab serta lukisan yang terletak di atas meja kesemuanya adalah barang palsu Sekalipun tadi Hu Jien merampasnya juga percuma barang yang asli masih berada di tanganku Nah silahkan Hu Jien suka menerimanya Toe Tiang sungguh cerdik otakmu membuat aku merasa sangat kagum Tak kuasa lagi Kiem Hoa Hu Jien berseru memuji seraya menerima angsuran kitab serta lukisan mustika itu Urusan terjadi karena terpaksa mau tak mau pintu pun harus bersiap sedia dan sedikit menggunakan akal licik Secara bagaimana pula kau hendak membuktikan bila lukisan serta kitab ini pun bukan barang palsu Kini balik Kiem Hoa Hu Jien yang bertanya Jikalau Hu Jien masih belum percaya silahkan kau periksa sekarang juga Kiem Hoa Hu Jien berpaling dan memandang sejenak wajah Ibn Hon Su Akhirnya ia membentangkan lukisan tersebut untuk diperiksa setelah digulung kembali Ia periksa pula kitab pusaka Sam Hie Chin Bo tersebut setelah ditemukan memang barang-barang itu adalah barang-barang asli Ia baru masukkan benda-benda itu ke dalam saku Selama ini Lem Giyok Tong yang menyaru sebagai siauling sedang memandang kitab pusaka serta lukisan yang berada di tangan Kiem Hoa Hu Jien dengan terpesona Menanti perempuan itu tengah menyimpan kembali barang-barang itu ke dalam saku ia baru tertawa dingin tiada hentinya Apakah lukisan Giyok Sian Chu itu hendak kau jual tegurnya dingin? Kiem Hoa Hu Jien yang telah menyimpan kitab Sam Hie Chin Bo serta lukisan Giyok Sian Chu hatinya jadi lebih lega mendengar teguran tersebut ia hanya tertawa hambar Kau anggap dengan tampangmu macam itu pun punya kekuatan untuk membelinya Kau boleh buka harga Mendengar pemuda Sian itu berani menantang untuk buka harga Kiem Hoa Hu Jien agak tertegun Akhirnya ia tertawa sinis Aku menginginkan sepasang metu anjingmu agar kau tidak dapat melihat isi kitab Sam Hie Chin Bo sekalipun buka serta lukisan ini berhasil kau dapatkan HMM Sungguh besar bacotmu Jikalau kau tidak suka menjual Maka jangan salahkan Chai Hie hendak turun tangan merampas Kalau begitu silahkan kau coba untuk merampasnya HMM kau kira sungguh takut? Ayo kita buktikan di luaran Tanpa banyak cincong lagi pemuda ini putar badan dan berjalan keluar dari dalam ruangan Kiem Hoa Hu Jien sendiri pun khawatir apabila dia sampai bentrok denega orang ini Maka memberikan kesempatan yang sangat baik bagi pihak Bu Tong Pei untuk turun tangan terhadap dirinya Karena itu dalam keadaan seperti ini dia tidak ingin cari urusan Kepada Ih Bun Hantu serta Xiao Ling segera serunya Tidak menunggu lebih lama lagi ia melangkah keluar dari ruangan gubuk riut tadi Sinar Maktus Xiao Ling menyapu sekejap ke atas wajah Im Biang Chu serta Bu Ye To Tiang Bibirnya tampak bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu Tapi akhirnya ia batalkan niatnya tersebut dan buru-buru mengikuti dari belakang Chiu Chau Liyong Ih Bun Hantu kau berhenti mendadak Ken Jap Ching membentak keras Mendengar bentakan tersebut Ih Bun Hantu berhenti dan putar badan Ken Heng kau masih ada petunjuk apalagi kau masih ingin pergi Jikalau Ken Heng masih ingin memberi petunjuk Beberapa jurusilmu silat Bu Tong Pei sudah tentu Xiao Teh akan mengiringinya Pundak Ken Jap Ching sedikit bergerak Tau-tau ia sudah menerjang tiga depa ke depan Seraya melintangkan pedangnya di depan dada teriaknya sambil tertawa dingin Ruangan ini terlalu sempit mari kita coba ke pandayan di luar gubuk Bagus sekali seru Ih Bun Hantu terima tantangan tersebut Seraya mengacungkan pati emas yang dijinjing di tangan kirinya Biarlah Xiao Teh gunakan peti ini untuk menjajal kedasyatan dari ilmu silat Bu Tong Pei Dengan langkah lebar ia melangkah keluar Su Teh kau kembali belum sempat Ken Jap Ching bertindak Im Yang Chu sudah menghardi Terpaksa Ken Jap Ching berhenti Su Heng ada perintah apa biarlah orang lain yang tidak pegang janji kita sebagai anggota Bu Tong Pei tak boleh mengingkari janji sendiri Maksud kita adalah saling barter tukar barang dan bukan untuk bergeberak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!